Intro Viral di media sosial sebuah foto yang memperlihatkan lampu-lampu kamar di seluruh tawar Wisma Atlet Kemayoran menyala. Diklaim Wisma Atlet yang difungsikan sebagai rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 itu telah penuh. Akun Facebook Rizal Abdul Halimzal turut membagikan foto tersebut pada 11 September 2020. Benarkah kapasitas Wisma Atlet Kemayoran penuh dengan pasien COVID-19? Dari hasil penusuran tim kami, faktanya. Dikutip dari pemberitaan medkom.id, Kepala Penderangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I selaku pengelola, Kolonel Marinir Aris kemudian menjelaskan, Nyalanya lampu-lampu di Wisma Atlet itu bukan berarti semua tawar terisi pasien COVID-19. Melainkan sebagai bentuk kesiapan Wisma Atlet untuk menerima pasien COVID-19. Aris menjelaskan, dari tujuh tawar yang ada di Wisma Atlet, hanya dua yang saat ini digunakan untuk menangani COVID-19. Satu tawar untuk menangani pasien COVID-19, dan satu tawar lagi untuk observasi. Satu tawar di Wisma Atlet dapat menampung 2.500 orang. Sementara saat ini, ada 1.637 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kesimpulan ya, klaim bahwa Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet penuh pasien COVID-19 ditandai dengan menyalanya semua lampu adalah salah. Terima kasih telah menonton!